Di video pembelajaran kali ini kita akan kembali belajar pada tema 3 sub tema 2 muatan pelajaran SPDP membuat karya seni tempel mozaik Apa itu mozaik? Mozaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dan kepingan-kepingan yang dibuat dengan cara dipotong Nah ini juga yang membedakan antara mozaik dengan kolase yang pada pertemuan sebelumnya sudah anak-anak buat ya Perbedaannya ada pada bahan, jadi bahan yang digunakan untuk mozaik itu kepingan-kepingan ya Bisa berupa pecahan keramik, pecahan atau potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, potongan kayu, dan potongan benda lain Jadi bahan yang digunakan untuk membuat mozaik itu kata kuncinya adalah bahan yang sama Sedangkan bahan yang digunakan untuk kolase pada pertemuan sebelumnya menggunakan bahan yang berbeda Nah berikut ini adalah contoh mozaik Ini berupa karya seni mozaik dari bahan yang sama, dari bahan kertas atau potongan-potongan keramik yang disusun ya Sesuai dengan warnanya Nah bagaimana langkah-langkah membuat mozaik? Yang pertama adalah anak-anak siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya Yaitu berupa lem, kemudian gunting, pola, gambar, kertas origami atau kertas warna lain yang sudah dipotong-potong ya Anak-anak nanti bisa menggunakan kertas yang sama, bahan yang sama dari kertas berwarna-warni dipotong-potong seperti itu Kemudian langkah-langkah berikutnya adalah Oleh si lem pada gambar, pada pola yang sudah dibuat Kemudian mulai ditempelkan satu persatu kepingan kertas yang sudah digunting berdasarkan komposisi warnanya Jadi dari pola yang sudah dibuat, kemudian ditempel sesuai dengan warna yang diinginkan Seperti itu ya Jadi kata kuncinya adalah membuat mozaik itu adalah bahan yang sama Nah ini adalah perbedaan kolase dan mozaik Kolase menggunakan bahan yang bermacam-macam pada satu bidang Maka pada pertemuan yang lalu, anak-anak membuat kolase dari bahan yang berbeda Ada daun, ada ranting, ada batang dan lainnya Proses pembuatannya banyak menggunakan variasi atau cara atau teknik ya Kemudian unsur dekorasi kolase juga sangat sulit menggambarkan dengan gaya natural Karena materialnya terdiri dari bahan yang beraneka ragam dan berbentuk benda utuh Nah sedangkan mozaik menggunakan satu jenis bahan pada satu bidang Jadi kalau bahannya berasal dari kertas ya kertas semua hanya membedakan warna Kalau itu berasal dari potongan keramik ya semuanya bahannya potongan keramik Hanya nanti dicari, disesuaikan, diurutkan berdasarkan warna Proses pembuatan mozaik juga dengan cara membuat potongan-potongan dari bahan lalu ditempel Seperti itu ya Jadi kalau bahannya dari kertas ya kertasnya dipotong-potong terlebih dahulu Kemudian disusun berdasarkan warnanya Unsur dekorasi pada mozaik tidak terlalu sulit Jadi menggambarkan dengan gaya natural karena materialnya terdiri dari bahan-bahan yang sejenis Sehingga untuk menggambarkan bentuk elastis naturalis itu tidak terlalu sulit Begitu anak-anak jadi pada tema 3, subtema 2 ini nanti Anak-anak akan membuat karya seni mozaik dengan bahan yang sama Paling mudah adalah anak-anak akan menggunakan kertas saja Nah ini adalah tugasnya Buatlah mozaik dengan tema hewan di sekitar Begitu ya Hewan di sekitar Anak-anak buat pola dulu Kemudian siapkan bahannya Paling mudah adalah dengan menggunakan kertas berwarna yang dipotong-pot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!